Ini adalah prototipe KWH meter untuk kos-kosan, apartemen, hotel, stasiun pengisian kendaraan listrik, HP, bahkan mungkin pedagang di pasar. Gini-gini, kadang kalau di kos-kosan yang kamarnya banyak tapi KWH meternya itu jadi satu, kan ribet tuh ngitung pemakaian listrik masing-masing kamar dalam jumlah rupiah. Apalagi barang-barang elektronik anak kos itu beda-beda di setiap kamarnya. Saya perkenalkan, ini kamarnya, ini TV gubundal saya. Kalau di apartemen mungkin KWH meternya udah pisah ya, dan kalau di hotel itu sudah terpusat. Tapi bagaimana pemantauan dan manajemen pemakaian listriknya? Dan gimana kalau perhitungan masalah orang yang numpang cas tapi ngecasnya kelewatan kayak gini? Nah kalau di pasar, listriknya kan pake iuran biasanya ya. Bebas pake daya sebesar-besarnya tapi bayarnya dengan tarif flat yang sama di setiap pedagangnya. Jadi kan disini bakalan ada ketimpangan pembayaran gitu ya. Nah dengan alat yang saya buat ini, kalian sebagai pemilik usaha gak usah bingung lagi dengan masalah seperti itu. Alat saya ini bisa digunakan untuk menginformasikan kepada kalian berapa nih penggunaan listrik di setiap tempatnya. Bahkan itu sudah muncul dalam nominal rupiah sesuai perhitungan. Datanya bisa diakses dimanapun kita berada dan dalam format yang sangat sederhana seperti ini. Jadi perangkat apapun bisa kita pake untuk membuka data ini. Kos-kosan dalam jumlah banyak bisa kita pantau dengan rapi pake format Excel seperti ini. Hotel atau apartemen, penggunaan listrik di setiap titiknya itu bisa kita manajemen dengan sangat mudah. Warung kopi yang banyak orang ngecas, kita bisa tau berapa pengeluaran listrik untuk yang sudah numpang cas. Jadi kita bisa tau sebanding gak nih dari harga kopi yang dibeli dengan listrik yang kita keluarkan untuk mereka numpang ngecas. Perangkat ini cukup mudah instalasinya dan memiliki ukuran yang ringkas dalam level prototipe seperti ini. Mungkin biar lebih lengkap kita bahas aja gimana alat ini saya buat. Oke, langsung aja. Sebelum masuk ke pembahasan, jika kalian suka dengan proyek yang saya buat atau ingin mendukung perkembangan proyek ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin memerlukan proyek sejenis ini. Proyek yang saya buat ini didukung oleh PCBWay. PCBWay adalah sebuah pabrik PCB yang membantu saya dalam mencetak semua papan sirkuit proyek elektronika saya. Saya cuma perlu mengirimkan file desain PCB yang saya buat ke PCBWay, lalu PCB-nya dicetak dengan mesin pabrik berkualitas tinggi dalam waktu kurang dari 24 jam. Biaya cetaknya 10 keping PCB double layer, itu hanya 5 dolar aja. Dan gak cuma cetak papan PCB-nya, kalian juga bisa langsung minta si PCBWay untuk nyolderin PCB kalian. Jadi bisa langsung jadi seperti ini. Proyek manajemen listrik saya ini sebenarnya adalah sedikit modifikasi dari proyek listrik koin saya sebelumnya, yang codingnya sudah berjalan dengan sangat baik. Tapi di proyek sebelumnya, saya hanya bisa melihat satu perangkat saja dalam satu waktu. Buat kalian yang mau serius belajar tentang pemantauan energi listrik, kalian bisa coba baca-baca di sebuah website yang namanya Open Energy Monitor. Dari sana, sekitar 9 tahun lalu saya bisa membuat meteran listrik saya sendiri yang sudah dapat dipantau secara online. Tapi kalau teman-teman sudah memahami dasar-dasar pembacaan listrik, saat ini kita bisa menggunakan perangkat pembaca listrik pabrikan seperti PZEM namanya, untuk bisa menyederhanakan rangkaian kita. Kita tinggal baca data yang keluar dari PZEM, untuk selanjutnya kita proses kembali sesuai keperluan. Wiring diagram dari proyek saya yang menggunakan PZEM sebelumnya adalah seperti ini. Kalian tetap masih bisa menggunakan Wemos D1 Mini, atau jika sudah familiar dengan software PCB, kalian bisa mendesain sendiri board Wemos D1 Mini agar bisa terintegrasi dengan power supply, LCD, dan konektor sensor seperti ini. Untuk bisa membaca data dari modul PZEM, kalian tinggal install library-nya di software Arduino, dan mulai mencoba dengan example code yang sudah diberikan. Sedangkan untuk bisa mengirimkan data sensor ke Excel atau spreadsheet seperti ini, kalian harus membuat beberapa coding di akun spreadsheet kalian. Kalian bisa cek pada link yang sudah saya sertakan di keterangan video. Nah, untuk dapat menampilkan nilai rupiah dari masing-masing alatnya, kalian tinggal menambahkan perhitungan selisih antara nilai KWH akhir dan awal, lalu dikalikan dengan tarif PLN yang sedang kalian gunakan. Kalau kalian tertarik ingin mencetak desain PCB ini, kalian bisa langsung aja order di PCBW pada link yang juga sudah saya sertakan di keterangan video. Nah teman-teman, ini dia KWH meter yang tadi kita bahas. Ini masih prototipe, sehingga ukurannya masih tergolong cukup besar, tapi ini sudah ringkas banget. Dan kalau kita perhatikan di belakang sini, ada dua PCB yang terpisah, seperti tadi saya sudah katakan. Ini basic-nya menggunakan ESP8266, bisa itu Wemos D1, bisa itu apa namanya, .mcu atau yang sejenisnya gitu ya. Nah ini dia, IC-nya ESP8266, bisa. Lalu, di sini saya menggunakan power supply switching, sudah on board gitu ya, jadi menghemat tempat lah ya. Lalu untuk mendeteksi tegangan dan arusnya, ini saya menggunakan PZM yang versi 3, seperti ini. Oke. Ini sudah ringkas banget. Dan kalau diperhatikan, di sini, konektor sensor itu masih banyak yang kosong, sehingga nanti ke depannya, akan saya tambahkan beberapa sensor lagi, seperti tegangan untuk baterai, atau mungkin sensor kelembaban udara, suhu gitu ya. Itu masih bisa kita gunakan untuk di-upload datanya nanti. Oke, di sini. Ini yang seperti teman-teman lihat. Ini jamnya update teman-teman ya. Jadi jam 2.48, itu adalah jam yang sekarang. Sekarang udah jam 2.49 nih. Jadi update-nya baru aja semenit lalu gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini data tegangan energi, nanti kita bisa tambahkan di sini, nggak cuma tegangan, arus, daya, energi, tapi bisa suhu, kelembaban, mungkin ada apalagi pH gitu ya. Ada banyak yang bisa kita pasang di sana. Jadi ditunggu aja proyek ini. Menurut teman-teman, gimana nih? Kira-kira apa lagi yang harus dikembangkan dari proyek ini menurut teman-teman? Tulis saran teman-teman di kolom komentar, semoga aja bisa jadi tambahan ke depannya untuk mengembangkan proyek ini. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa lagi di proyek berikutnya. Terima kasih telah menonton!